Pemirsa menurut data terakhir, kasus positif COVID-19 yang di Bali kini sudah mulai melandai pada angka 2 digit. Diharapkan tidak ada lagi lonjakan kasus baru, terlebih pasca libur lebaran ini. Meski demikian wacana pembukaan pariwisata Bali untuk internasional, tetap menunggu keputusan pusat. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa mengatakan, sektor pariwisata Bali tentunya ingin kasus COVID-19 cepat melandai bahkan berakhir. Pihaknya mengaku antusias karena pencapaian akhir-akhir ini di Bali kasus sudah mulai menurun. Namun saat disinggung terkait kekhawatiran adanya lonjakan kasus pasca libur lebaran ini, Putu Astawa mengatakan dengan adanya pengawasan di pintu-pintu masuk, pihaknya berharap kasus positif COVID-19 bisa ditekan. Menurutnya pemerintah sudah berupaya melakukan antisipasi yang cukup ketat. Disinggung soal wacana dibukanya pariwisata Bali Juni atau Juli mendatang, khususnya untuk wisatawan internasional, Astawa mengatakan hal tersebut bergantung dari kebijakan pusat. Namun saat ini pihaknya mengaku sudah melakukan berbagai upaya, seperti penerapan protokol kesehatan dengan pemberian sertifikat CHSE kepada hotel, restoran, dan obyek wisata yang ke depan akan terus dikembangkan. Di samping itu usaha lain juga dilakukan diantaranya pembentukan sunah hijau, vaksinasi, berbagai aturan surat edaran ataupun pergub yang turut mendukung hingga simulasi di bandara. Langkah-langkah tersebut diambil dalam rangka mempersiapkan jika pariwisata Bali sudah dibuka untuk wisatawan internasional nantinya, serta membangun kepercayaan wisatawan. Lebih lanjut, Bali mendukung kajian lebih detail dari pihak-pihak terkait. Pihaknya berharap Bali bisa diuji coba untuk dibuka dengan negara-negara yang memiliki resiko rendah. Bisnis Bali melaporkan.